Halo, fitnessmania. Selamat datang di dunia derai. Kali ini kita akan belajar lagi ya, kita akan bahas tentang 7 alasan kenapa otot kita hilang. Makanya pada saat itu ketika ototnya hilang, terjadi yang namanya sarcopenia yang akhirnya menyebabkan permasalahan tulang. Yaitu adalah terutama tahap awal yang disebut namanya osteopenia, sehingga akhirnya menyebabkan obesiti. Osteo, sarcopenia, obesiti lah yang menjadi representasi daripada berbagai penyakit yang namanya metabolic sindroma atau yang dikenal dengan namanya metabolic health, di mana tekanan darah, gula darah, tekanan darah, kolesterol, permasalahan jantung, dan rumbul darah terjadi. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, yuk kita bahas bersama-sama kenapa si ototnya bisa hilang. Dari sini kita akan mengambil kesimpulannya, yaitu adalah bahwa yuk kita tidak akan melakukan hal tersebut. Ya, sekali lagi teman-teman yang sudah saya sering sampaikan, ketika kita usianya sudah menginjak 30 tahun, kalau kita mau menggunakan 30 tahun, tapi kalau teman-teman bilang enggak, itu Mas Ade kayaknya baru umur 40 tahun baru terjadi. Iya, enggak apa-apa juga, boleh. Tapi anggap aja, anggap aja ini sebagai satu gambaran. Apakah seperti itu? Sebenarnya enggak juga. Tapi kira-kira aja, membayangkan kalau setelah kita usia 40 tahun, terjadi penurunan 1% masa otot kita, itu setara dengan 1-3% fungsinya kita yang mengalami penurunan. Ya, nah jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, jadi terjadinya yang namanya fungsinya itu menurun, ya kalau teman-teman tahu, 1-3% ini yang saya sering katakan ya, bisa jalan jauh tadinya, bisa naik turun tangga, otomatis kemampuan berjalan lebih jauh, kemampuan berjalan menanjak, kemampuan naik dan turun tangga itu fungsinya mulai menurun 1% per ketika dia naik umur 31 tahun, atau ketika dia naik umur 41 tahun. Kalau nanti teman-teman umurnya sudah 50 atau 60, nanti teman-teman udah kalikan sendiri, fungsi tersebut terjadi penurunan yang drastis tadi, ya yang disalahkan nanti pasti usia, ya padahal kita bisa lihat kalau kita buat satu investigasi, oh ternyata ototnya turun, terutama yang disebut dengan namanya ini maksudnya adalah otot rangka ya teman-teman sekaliannya. Lalu yang kedua, ya itu adalah penurunan 1% masalah ototnya setara dengan penurunan 3-5% kekuatan, ya strength atau powernya kita turun juga, sama. Makanya kenapa? Semakin tua kok kekuatannya menurun, jangankan teman-teman saya aja juga sama, waktu saya umur 26 tahun sama sekarang umurnya 54 tahun, pada saat dimana saya melakukan misalnya bench press gitu ya, atau saya melakukan sekuat, kekuatan saya tidak sekuat pada saat saya umur 26 tahun, itu udah saya alami sebenarnya, dari waktu saya umur 37, saya udah ngerasa dikit ya terlepas daripada penurunan masa otot itu mungkin hanya kecil dibandingkan dengan mungkin kebanyakan orang, karena sayangnya terus latihan kan, yang saya cerita sama teman-teman yang nggak pernah berhenti latihan. Nah selain itu juga ternyata penurunan 1% masa ototnya setara dengan penurunan, nah ini yang namanya speed and explosiveness, kecepatan. Itu 8-10%, anggapnya kita bilang 8%-nya di sini gitu ya. Nah jadi kalau 1 tahun terjadi penurunan 8%, kecepatan gitu, itu makanya kenapa akhirnya makin tua, kecepatannya makin lambat. Makanya kenapa yang saya sering cerita, orang tua jadi slow motion ya, bukan karena, garis istilahnya Des, bukan karena mungkin oh iya karena bijaksana gitu ya, pelan gitu ya, terlepas daripada sebagian dari kita menjadi lebih bijaksana gitu ya. Tapi memang kelambatannya itu memang karena terjadinya penurunan masa otot tadi ya. Jadi teman-teman sekalian, bisa nggak ini semua kita reverse, kita balik jawabannya B, bisa. Ya jadi gimana caranya? Tentunya kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, kenapa jadi akhirnya ototnya hilang. Salah satu yang pertama, yaitu adalah yang paling sering terjadi adalah terjadinya yang namanya konsumsi protein yang kurang. Semakin tua, bukannya proteinnya ditambah, tapi proteinnya malah berkurang gitu. Nah sedangkan protein dari makronutrisi adalah sebenarnya yang paling harusnya diprioritaskan. Tapi sama teman-teman malah kebalikannya kan, ada mitos yang mengatakan bahwa udah tua, jangan makan protein terlalu banyak gitu. Apalagi nanti yang disalahkan ginjal dan sebagainya. Tapi kenyataannya maksudnya bukan proteinnya harus tinggi sekali, sama sekali tidak. Tapi teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan adalah bahwa tidak boleh terjadi kekurangan dari konsumsi protein yang dibutuhkan oleh tubuh gitu loh. Jadi makanya kenapa proteinnya nggak boleh kurang. Berapa sih kebutuhan protein kita? Nah sekali lagi teman-teman sekalian, jadi kita tentukan berat ideal kita. Berat idealnya, berat idealnya gimana nih Mas Ade nih? Apakah waktu saya muda ataukah saya sekarang? Terserah aja. Pokoknya berat ideal kita berapa yang kita tentukan kalau idealnya kita? Nah berat ideal kita itu dikalikan 1,5 sampai 2 kali. Gitu aja rumusnya yang gampang ya. Atau kalau bingung-bingung teman-teman, nggak usah pusing aja. Udah setiap di jendela makan, kalau saya masukkan protein, saya harus masukkan protein antara 30 sampai 50 gram per servingnya. 30 sampai 50 gram per servingnya. Kalau habis latihan, memungkinkan saya untuk makan protein sampai go up to 100 grams. Ini berdasarkan salah satu the latest referensi yang mengatakan bahwa badan bisa punya kemampuan untuk mencerna seperti itu. Tapi balik lagi, apakah harus gitu? Enggak, 30 gram juga nggak apa-apa. Tapi ini cuma ngomong aja. Bahwa hal ini bisa dilakukan. Dan kalau berdasarkan salah satu daripada penelitian yang namanya Profesor atau Dr. Don Lehman mengatakan, salah satu strategi kalau teman-teman melakukan yang namanya di jendela makan ketika kita udah boleh makan, Nah, meal pertama kita sama meal terakhir kita, kalau bisa itu adalah dua timing yang tepat untuk kita mengkonsumsikan protein yang paling tinggi katanya. Nah, jadi pada saat pagi, waktu kita break fasting, buka puasa gitu ya. Apakah itu jamnya udah tetap di pagi atau di siang gitu, atau bahkan udah mulai ke sore, teman-teman memulai dengan protein yang tinggi gitu. Nah, protein yang tinggi tadi, kalau bisa, kalau bisa 50 gram atau lebih itu lebih bagus, terutama di meal pertama dan di meal terakhir. Tapi itu suggestion aja, ya, rekomendasi aja. Apakah harus gitu? Ya, nggak juga. Sumbernya dari mana, teman-teman? Variasi, kombinasi, rotasi. Ya, jadi kalau bisa dari, apakah kelebihannya dari protein plant-based, nabati, mudah dicerna. Apakah kelebihannya daripada animal-based, hewani, profil, essential amino acid-nya lengkap. Nah, kalau saya pribadi, pasti akan menganjurkan untuk proteinnya hewani, ya. Ada red meat, ada white meat, ya. Teman-teman, variasi, kombinasi, rotasi. Oke, yang kedua, yaitu adalah jarang latihan beban, karena olahraganya selalu. Terutama kalau orang tua, biasanya olahraganya seringnya apa? Kebanyakan, atau kebanyakan dari kita ya, anak muda, semuanya kardio, kardio, kardio terus, ya. Ya, sehari-hari kita udah kardio terus, ya. Yang disebut yang namanya non-exercise activity thermogenesis. Non-exercise bukan olahraga, tapi kita thermogenesis activity-nya, artinya kita membakar kalori. Nah, kadang-kadang, anak muda kan aktif sana-sini, sana-sini. Begitu ketemu gym, lakuinya malah kardio lagi. Padahal yang harus dilakukan adalah latihan beban. Nah, bagi orang tua, karena ada permasalahan terjadinya osteosarkopenia obesity ini, makanya latihan beban harus menjadi prioritas. Nah, kalau kita mau tetap mempertahankan kekuatan tulang kita. Karena tulang kita lemah, karena ototnya sedikit, maka nanti yang salah adalah lantai kamar mandi. Gitu ya. Dan kebanyakan orang tua pasti nanti berawal daripada sakit kaki. Ya, biasanya gitu. Ototnya lemah. Kan turun nih, kan orang tua. Kedua, biasanya lemaknya tinggi. Ya, karena beratnya naik. Betul ya. Jadi, saya bayangin ototnya yang menopang lebih sedikit, bebannya lebih berat daripada waktu dia muda. Jadi, waktu dia muda ototnya lebih banyak. Beban yang ditopang lebih ringan. Semakin tua, ototnya lebih sedikit. Beban yang ditopang, ternyata lebih banyak. Wanita dulu lagi gadis, beratnya kepala 4, 48, 49, paling banyak gitu ya. Yang pria, kepala 6, 65, 67 gitu ya. Nah, udah tua, yang pria 80 something. Yang wanita, 60 something. Nah, pada saat itulah terjadi kenaikan berat badan. Sedangkan ototnya makin sedikit. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini. Akhirnya terjadinya situasi yang salah banget. Nah, nanti yang disalahin adalah apa? Olahraganya gitu. Masalahnya katanya saya nggak boleh olahraga gitu. Ini kan bahaya buat saya. Jadi, gagal total semuat ya, teman-teman. Ya, jadi oleh sebab itu, makanya kenapa salah satu strateginya adalah melakukan aktivitas latihan beban, prioritas protein, melakukan aktivitas puasa, kontrol karbo, makanya nanti berat badannya turun. Nah, jadi strategi fat loss-nya dilakukan. Pada saat yang sama, mulai melakukan aktivitas olahraga, siasat dulu. Awalnya olahraganya juga nggak mau yang terlalu berat juga. Mungkin duduk dengan menggunakan sepasang dumbbell aja juga nggak apa-apa. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Nah, kita masuk ke strategi latihannya ya. Ada yang disebut dengan namanya compound, ada yang disebut dengan namanya isolation. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau contoh misalnya, kita duduk santai begini ya, lalu kaki kita cuma gini aja. Nah, itu namanya leg extension. Extend artinya memperpanjang kaki kita ya, leg extension gitu ya. Tapi kalau seandainya kita jongkok, lalu kita bangun berdiri, itu namanya squats. Ya, atau mungkin dengan menggunakan satu kaki, ya itu namanya lunges gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat di sini. Kalau compound movement itu adalah melibatkan lebih dari satu otot, melibatkan lebih dari satu persendian. Kalau isolation movement, kalau kita lakukan yang gini aja, nah maka satu persendian, satu otot. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini nih, Des, kalau lebih dari satu persendian dan lebih dari satu otot, berarti yang terlibat lebih banyak nggak? lebih banyak. Nah, kalau yang terlibat lebih banyak, berarti gula yang dibakar lebih banyak, signal yang dikirim lebih besar, biasanya kemampuan kita untuk mengangkat beban menjadi lebih banyak. Nah, isolation lebih dikit. Nah, jadi ketika kita melakukan aktivitas, kita utamakan sekom compound movement. Jadi, berbagai gerakan compound movement, nanti teman-teman, di dunia aderai, teman-teman bisa klik ya, dunia aderai compound movement gitu ya, atau isolation movement, nanti teman-teman akan ketemu dengan berbagai video-video saya sebelumnya, salah satunya dengan Mas Halim Ciang ya, itu kita belajar tentang latihan beban ya, atau dunia aderai latihan beban gitu ya, bisa ya. Nah, jadi fokusnya ke compound movement, bukan isolation movement ya, tapi tetap saya boleh isolation movement, boleh nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi, kalau kayak squat, leg press, itu compound movement. Kalau buat kaki, isolationnya berarti leg extension. Kalau misalnya shoulder, bahu kita, misalnya kalau saya melakukan ini namanya side lateral, ini namanya front lateral, tapi kalau saya melakukan yang namanya dorong ke atas, gerakan ini namanya shoulder press, ini yang disebut namanya compound movement. Tapi kalau seandainya ini cuma satu aja, isolation movement. Ya, jadi kalau compound movement melibatkan otot bahu juga, melibatkan otot tricep juga yang ikutan mendorong. Tapi kalau seandainya lateral, hanya yang kena adalah cuma bahu sampingnya aja kalau side. Kalau front, yang kena bahu bagian depan. Kalau kita bend over lateral, yang kena hanya cuma bahu belakang. Ya, jadi teman-teman sekalian, begitu pun juga dengan berbagai latihan-latihan lain yang mungkin sekali lagi, kalau melibatkan lebih dari dua otot, itu boleh dijadikan sebagai prioritas buat teman-teman sekalian. Jadi bisa squat. Push up, gimana nih kalau push up, Mas Ade? Sama juga. Push up yang terkena adalah dada, yang terkena adalah bahu bagian depan, yang terkena adalah triceps. Nah, itu berarti kalau push up dengan badan sendiri. Kalau seandainya dengan beban, ada namanya bench press. ada yang namanya chest press. Apakah dalam posisi yang tidur, atau posisi yang duduk, yang vertikal. Itu juga bisa juga. Tapi intinya, itu disebut yang namanya compound movement. Sedangkan kalau chest, isolation movement adalah kalau kita melakukan yang namanya flies. tapi poin dari cerita ini sebenarnya saya cuma mau bilang adalah bahwa kalau boleh prioritas, prioritaskan compound movement ketimbang isolation movement. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak sekarang, gimana caranya biar optimal? Yaitu adalah isolation movement sebagai pemanasan masuk ke compound movement. Atau isolation movement sebagai penutupan, closing-nya. Setelah compound-nya duluan. Karena apa? Karena kita harus memprioritaskan compound. Karena compound membutuhkan kita tenaga paling banyak. Makanya kenapa waktu tenaga kita lagi tinggi, kita prioritaskan dia. Jadi makanya kenapa ada istilah yang disebut namanya priority training principle. Memprioritaskan jenis latihan yang memungkinkan kita mengangkat beban paling berat. Nah kenapa kita harus mengangkat beban yang paling berat sesuai dengan kemampuan kita? Karena itu yang disebut dengan namanya indikator daripada yang namanya muscle building. Yaitu adalah load beban itu sendiri. Jadi semakin kita bisa mengangkat beban semakin berat semakin baik. Nah kita hanya bisa mengangkat beban yang berat kalau tenaganya masih ada. Nah makanya kita prioritaskan di depan pada saat dimana tenaga kita masih ada. Makanya itu disebut namanya priority training principle. Ya jadi compound di depan lalu isolation di belakang. Tapi kalau seandainya isolation sekedar saya mau pemanasan dulu biar enak justru malah compound-nya nanti saya bisa jadi lebih kuat lebih boling. Gak apa-apa. Lalu yang nomor empat nah ini teman-teman sekalian teman-teman kadang-kadang aduh saya udah makin tua saya latihannya udah ringan-ringan ya low intensity. Kalau kita cedera kalau kita rehabilitasi kalau kita lagi gak enak badan kita lakukan low intensity atau kalau kita pemula itu gak apa-apa. Ya low intensity. Ya jadi buat pemanasan buat kalau kita lagi rehabilitasi kalau kita lagi gak enak badan atau mungkin gak terlalu fit gitu atau mungkin apapun ya kita boleh low intensity. Ya atau buat pemula yang baru belajar gimana sih caranya gerakannya. Ya tapi kalau udah terbiasa kita harus masuk ke medium atau high intensity jadi berarti berapa. Jadi kalau kita berbicara 6 sampai 12 itu yang disebut namanya hypertrophy sebenarnya bisa gak sampai 15 boleh lah. Jadi di antara 6 sampai 12 inilah kita akan jatuh disana. Jadi artinya kita ngangkat sampai kita gak kuat lagi. Itu yang disebut namanya training to failure. Nah jadi waktu kita ngangkat sampai gak kuat lagi udah gak kuat lagi dan gak kuat lagi itu harus di antara 6 sampai 12. Jadi paling sedikit kita harus kuat ngangkat 6 kali. Kalau kita kuat cuma ngangkat 2 kali ya itu bebannya terlalu berat. Kita cuma kuat ngangkat 3 kali bebannya terlalu berat atau 4 kali sekalipun. Kalau bisa minimal 6 kali. Nah kalau bisa ngangkat terus sampai 25 kali berarti bebannya terlalu ringan. Sayang tenaganya mendingan justru istilahnya bebannya ditambah. Gitu. Tapi boleh gak kalau sampai 25 ya boleh sekali-sekali. Ada beberapa otot kita kalau teman-teman tahu ada yang namanya otot forearm. Ada yang namanya otot perut. Ada yang namanya otot betis. Itu adalah 3 otot yang kalau boleh dibilang yang namanya slow twitch fibernya itu lebih tinggi. Sehingga stressnya biasanya kalau latihan dengan high repetition responnya lebih baik dibandingkan dengan dengan yang apa dengan high reps dibandingkan dengan yang low reps. Kenapa? Karena ketika bebannya ditambah kadang-kadang kalau bebannya ditambah waktu kita melakukan yang namanya wrist scroll misalnya buat forearms itu nanti yang sakit di persendian. Betis juga sama waktu kita melakukan betis kalau bebannya terlalu berat banget nanti sakitnya di persendian kaki. Perut juga sama latihan sit up kan makanya kenapa orang sit up bisa sampai puluhan bisa sampai bahkan ada yang ratusan. Tapi ketika kita masukin beban kita taruh beban di badan kita untuk kita kasih beban waktu kita sit up problemnya cuma satu yang akan istilahnya coming to play ikut bermain pada saat gerakan tersebut itu adalah pinggang kita nanti. Jadi sakit. Makanya kenapa low reps lebih bagus gitu. Kenapa low reps lebih bagus? Karena otot-otot yang ada di forearms yang ada di betis yang ada di perut itu memang majority dia respon well dengan high reps. jadi lebih banyak slow twitch fibernya dibandingkan fast twitch fibernya. Lebih banyak 1A-nya dibandingkan dengan 2A atau 2B-nya. Kurang lebih itu teman-teman sekalian. Lanjut lagi nomor 3 udah 4 udah nomor 5 nah ini namanya weight bearing exercise. Weight bearing exercise itu selalu melibatkan yang namanya feet and legs. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman sekalian kita menyenangkan kadang-kadang kalau seandainya ditanya olahraga setiap kali olahraganya apa? kalau bisa kita yaudahlah naik sepeda gitu santai atau mungkin melakukan aktifitas olahraga yang kita bisa duduk santai tapi gerak-gerak dikit ini apa ya? Tapi ketika teman-teman terpaksa harus ke treadmill harus lari gitu atau teman-teman harus melakukan rocking rocking tuh misalnya jalan nanjak gitu atau climbing gitu ya atau rock climbing gitu ya misalnya nah pada saat itulah teman-teman harus menggunakan istilahnya harus aktivitas tersebut harus mengangkat beban tubuhnya dia gitu gerakan itu harus mengangkat beban tubuhnya dia harus berarti gerakan harus jalankan Desi berarti harus melakukan untuk harus naik naik bawa badannya sebagai beban gitu ya belum kalau ditambah Desi bawa beban lagi juga gitu nah makanya kenapa disebut dengan namanya weight bearing exercise itu yang jarang dilakukan oleh banyak orang dia mau yang ringan-ringan aja yang gampang udahlah duduk aja misalnya sambil senderan gitu ya di rekaman baik sambil nonton TV habis itu baru gerak dikit-dikit ya ringan-ringan nah itu makanya kenapa biasanya otomatis ototnya biasanya cenderung tidak ter latih dengan baik makanya jadi lebih mudah hilangnya ya nah lanjut lagi nomor 6 yaitu adalah nah kesenangan kita keseringan untuk menggunakan alat bantu misalnya kayak buat naik turun tangga kita lebih pilih lift atau bahkan kalau jalannya jauh kita lebih pilih yang eskalator atau yang misalnya eskalator yang rata gitu ya kalau seandainya misalnya di di apa di airport di bandara gitu ya termasuk juga kalau ada bagi gitu ya kadang-kadang teman-teman yang main golf gitu kan kalau bisa pakai bagi kalau di bandara juga kalau gate-nya jauh pakai bagi juga gitu ya nah tapi kita pernah gak lakukan kita bilang udah ah saya gunain tangga aja gak ah udah saya gunain jalan kakinya aja jalan nah jadi berbagai aktivitas dengan menggunakan tubuh kita sendiri kalau teman-teman punya asosiasi di kepala adalah bahwa saya semakin tua bukankah saya jadikan momen ini gitu momentum ini saya jadikan sebagai satu eksersis ibarat kayak teman-teman kan rajin katanya makan obat gitu ditanya kenapa sih rajin makan obat masukin racun ke badan tujuannya katanya supaya sehat nah balik lagi teman-teman kita juga melakukan aktivitas-aktivitas ini sebagai bagian daripada aktivitas makan obat tapi obatnya kita ciptakan dari da dari dalam setuju ya teman-teman jadi oleh sebab itu teman-teman boleh melakukan berbagai aktivitas yang sifatnya lebih kepada didasarkan pada kemandirian bukan ketergan tergantungan ya dan yang terakhir teman-teman terutama bagi yang usianya semakin meningkat ya gitu ya biasanya kadang-kadang setelah pensiun kadang-kadang tadinya kan aktivitasnya tinggi dan sebagainya begitu pensiun nah ada sebagian yang mungkin jadi semangat kan jadi akhirnya jadi eh saya ada waktu saya pakai buat berolahraga buat apa tapi ada juga yang dulu waktu masih kerja kan karena aktif gerakan tapi ketika dia pensiun malah geraknya malah berkurang dan kebetulan juga mungkin ketika pensiun itu ternyata passionnya mungkin nggak ada jadi akhirnya nggak punya hobi nggak punya apa jadi akhirnya diem duduk di rumah ya begitu pensiun sebulan dua bulan enam bulan tiba-tiba beratnya naik jadi sepuluh kilo gitu ya nah pada saat itu akhirnya berbagai penyakit hadir nah jadi teman-teman sekalian ini adalah berbagai kesalahan yang terjadi sehingga terjadinya otot hilang nah bagaimana mengatasi kehilangan otot tadi dengan tidak melakukan tujuh kesalahan yang kita buat sehari-hari tadi terang lebih begitu ya teman-teman semoga bermanfaat ya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati